Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lombak, disilahkan mengambil tempat. Akhirnya, dimohon terakhir. Terima kasih. Ketua Pengadilan Negeri Lombak. Apakah saudara bersih yang dihambil sumpah atau janji? Menurut agama apa di sisi yang dihambil? Perbunuhkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kesatuan publik Indonesia, bangun jawab melihara, bangunan Kancasila, dan undang-undang dasar publik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap bisnis terhadap bangsa. Sumpah atau janji ini, disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga terpenting sekali bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang maha hesa. Tuhan mengucapkan saudara ucapkan dan yang tersimpan dalam hati saudara dan kepada Tuhan itulah bertanggung jawabkan tangan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara-saudara bergama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara bergama Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memiliki perwajiban saya sebagai pimpinan Dewan Perwajiban Raya daerah Kepak-kata-kata. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang Teguh Pancasila. Yang memegang Teguh Pancasila. Yang memegangkan Undang-Undang Kasar Negara Tersatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan menegangkan Undang-Undang Kasar Negara Tersatuan Republik Indonesia tahun 1945. Serta peraturan perundang-undang. Serta peraturan perundang-undang. Bahwa saya akan meninggalkan kehidupan demokrasi. Akan meninggalkan kehidupan demokrasi. Serta berbakti kepada bangsa dan negara. Serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang akan saya wakili. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara dan peragama katolik, berkata-kata. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. waldo Cambridge Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, penandatangan berita acara pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembaga Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Berturut-turut, Ketua DPRD yang terhormat, Bapak Sabrunin Sira Dan selanjutnya, Wakil Ketua DPRD yang terhormat, Bapak Francis Gustavius Ben Esos Dan Wakil Ketua DPRD yang terhormat, Bapak G. Francis Gustavius Ben Esos Rohaniwan Islam, Bapak Ansar Betan S. Amin Rohaniwan Gatoni, Pater Haseus Samu Hase Ches Keseh Terima kasih. 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 Terima kasih.